Potong sendiri? Potong sendiri Potong sendiri Disini Anjir semangat banget Eh kok jatuh? Entah gak? Ini Kenapa itu? Ini aja Tapi pake gelas arilas mana ya? Buat apa lu gacor? Buat apa lu ini kalo lu belum pernah dapet odoran ke asis kain? Halu digituin sama dia Oh konten Konten Terabis itu baru asli Kenapa cet 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 terus malam keluar cet Gua tahan pake kuluk Aduh 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 Bicara Aduh Aduh Ini cerita Ketika tanggal mulai menua Masih mungkin ada teman yang membantu-bantu Berpatungan membeli nasi sebungkus Awas tanggal tua, tanggal pasti tua Lemah dan tak bertenaga Mulai rentan minta-minta Di balik moncong putih Lagi Biarin dia sendiri Baru pening Baru pening Tolong jangan dipotong di tiktok ya Gak siap kok Gue itu ya Minta izin Parody sama Ari Lesmana Di lirik itu Gak ada pake white lips Gak pake white lips ya Teman-teman kita kedatangan teman-teman kita Yang dimana Dari awal saja sudah pinggir jurang Ini dia Sastra Si lalahi Yoi bang Oke Akhirnya main kesini juga Akhirnya bang asli Pokoknya ini PWK ini selalu di Aduh Disini gue bang Iya Selalu disini lu? Bukan dipikiran Dimana? Emang selalu Emang selalu Emang selalu bang Emang Lu tuh kan bikinnya di kaca ya Kebalik Goblong Goblong KWB Kembalik Mungkin dia karena melihat selama ini PWK Darder Gimana caranya ya Tolong dibantu PWK Oke luar biasa teman-teman Baru aja langsung Darder Aduh Sastra Ya mau melihat Setelan lu setelan gangster banget nih bro Gangster Mexico banget Gangster Mexico Gangster Mexico Sama senja lah bang Senja tuh begini ya Ya gini kan Adilus mana kan Overlust Ini Pake sendal doang Pake sendal doang Kalo dipangun dilepap Bagus Jadi gimana kabar Mega? Siapa yang suruh Datang ke PWK Hahaha Mentang-mentang bos moncong putih ya Oh beda Mega Beda Mega Beda Bro Oh beda Mega Beda Mega Kalo itu kan sirsilahnya yang Sirsilah Woy Bener 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 Aduh ya Allah Bener Langsung ke pertanyaan ke situ Itu berapa tahun yang lalu ya Berapa tahun Ceritanya Udah lama ya 2018 2018 2018 2018 2018 Gua pernah mendengar cerita itu digibah Digibah betul bang Iya kan Bener Tapi belum ada klarifikasi dari Amida Iya bener Dengan lu sekarang yang sudah muncul ke permukaan Iya betul Masuk MLI Betul Bagaimana dengan cerita itu? Nah 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 Baik anaknya Baik ya trener Yang pasti seniman bang Yang pasti seniman ya Abang tatonya Tatonya Standar Standar Mario Bros Monoko Robo Jadi gue Wah ini cewek apa tembak anak TK gitu Jadi gue Mereka nanti silahkan muncul lagi Wah abis ini kita undang mainnya Ya Allah Sebelum ini panjang ngobrolannya Lu mau pesen apa? Kopi dong Makan anak senja Wah anak senja itu kopi Kopi Potong sendiri Potong sendiri Potong sendiri Disini Anjir semangat banget Eh kok jatuh Kenapa itu? Tapi pakai gelas arilas mana ya Kan anak senja Anak senja Yoi Ini bukan cerita lamai Teman teman Dia pesen coffee mix nih Coffee mix Ini senja banget ya Senja banget Oke Gue gak pernah liat Ari minum kopi Ini kelebih ke Raim Laude Betul 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 SLB Senja lo wajat Senja lo wajat Mi Mi boleh lah Boleh bang Boleh Sarimi Sarimi boleh Anda punya satu episode lagi Satu episode buat? Ya emang Liat aja dulu udah kosong nih Oh iya Sisa yang Ini Lo buat apa si enjing? Gue lo makan sendiri bang Lo buat sendiri Yaudah ngapain pesen Ngapain pesen Ngapain pesen Congrongan gue kan diinin bang Gini gini Dengar bang Minyak langka Minyak langka Dulu bang makanan kayak gini kan Pernah gak di warnet Wah itu mah biasa gitu bro Terus? Gini Biasa itu bang Kalau senja juga begini ya? Iya Senja tuh lebih ke sederhana atau emang gak ada bro? Lebih ke miskin ya Karena kita menolak Menolak apa? Piring Itu kan limbah kaca Wah Bahaya Bahaya itu ya? Penyu nanti kena robek-robek Penyu? Lo masih mikirin penyu? Ini obrolan waktu DMLI bro Obrolan penyu ini Sama si Osa nih gue Orang yang mikirin penyu ngapain nanti Nih Yanti Kopi mix Ya ampun Kak Yanti Akhirnya Kacau 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 Ayo Yanti Jangan bisik-bisik Wih dia ngomong tuh Oh gue minumnya Ini Yanti Air putih hangat Air putih hangat Ya Contohnya apa? Udah tua Udah ada asam lambung Udah ada asam lambung Sudah asam lambung Enggak bisa ikuti lalak anak senja lagi Enggak bisa gue senja-senja bro Senja gue bener-bener laim lode Senja itu untuk sholat Bukan menikmati kopi Karena senja itu sesaat teman-teman Oke Ya gitu Ada anak yang senja banget juga bang Apa? Amin Rais Kenapa? Usia senja Kan bener kan? Udah kakek-kakek kan? Udah kakek-kakek Ada Rais Laoden Usia senja Bapak kakek kita Usia senja Emang kakek kita dong Kakek kita dong Orang aku manggil Pak Sb Pepo Setidaknya kita masih mengingatnya Apa tadi? Lu panggil apa? Pepo Apa itu? Panggilan dekat Kalau manggil Bang Radit Kalau manggil Dit Bang Radit Itu gak dekat Kalau orang dekat Abang Nah gitu Pras Teguh? Gak dekat Yang dekat? Dapras Nah gitu Gitu Kalau kan manggil abang Dapras kan? Deket Deket Kalau Pras Teguh Biasa Dapras Nah betul Kalau Amin Rais Apa? Hah? Kakek Kalau Sb Pepo Pepo Lu karena pernah ketemu Sb Kenapa? Waktu kecil katanya Sb Lu pernah ketemu? Iya lagi Iya kan? Lu pernah ketemu Sb Pantasan panggil Pepo Lu minta 10 ribu Kamarnya kan? Lu ketemu di mana? Gue minta lukisan Ketemu di jalan Bang Di jalan raya Jadi kan dulu Jalan raya dia ngapain? Di jalan raya Kayak kunjuan presiden Ini di medan posisinya? Iya kan kunjungan presiden tuh Biasanya kayak Pak Jokowi juga kan Kegorong-gorong Ketemu langsung Ini Kita tuh di jalan raya gede Protokol Protokol Nah yang dipilih tuh Anak-anak yang kayak Pinter Atau rapi Karena dipilih kayak Cuman sekelas Cuman 10 orang gitu Oke Udah rapi Lu berarti termasuk yang pinter? Pinter SD pinter bang Lu kuliah intern berapa sastra? 93 93? Oke Ini kumpulan anak-anak pinter di SD itu Ketemu Pepun ya Kan 10 Yang pinternya 2 doang Lalu? Yang 8 nya kaya Oh Gue yang masuk pinter Yang miskin Tapi pinter Yang kaya kenapa? Karena bajunya rapi Jadi kan pengen Packagingnya rapi nih Menyangbut Pak Pres Pake bendera-bendera gitu Lu agak putihnya agak menguning gitu ya Putihnya agak menguning Karena baju SD nya Cuma 2 Bener Cuci pake Cuci pake Cuci pake Di belakang kulkas tuh jemurnya Yoi Kuning Bagus Kalo yang kaya kan masih Kayak penes honorer Iya Jelas gitu Maksudnya kayak bisa motong bawang Kalo SD apa ya disini nih ya Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani Kalo yang miskin tuh warnanya udah Bukan coklat lagi Dia lebih ke hijau Betul Betul Lo ada lumutannya juga Bener Bener Ketemu lah Ketemu tuh Gak ketemu Bang ternyata Gak ketemu ternyata Jadi kayak Cuman Abang kayak nonton F1 tau Gak apa Jadi cuma Nah gitu dia Ayo gini 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 Nyeng gitu Dan itu Gini gini pun harus anak pinter ya Harus Bener Harus anak ini terpilih gitu Untuk ini doang Ya Ya Faktanya gitu kan Maksudnya kayak Dulu gapnya gak sedeket itu kan Iya 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 Kayak makanya orang bersyukur banget Sekarang bisa kayak Ngopi bareng Pak Presiden Iya betul Kalau dulu kan Dikasih sepeda Dikasih sepeda Bener Sekarang Dulu jauh banget Jauh banget ya Gitu Gak sempet dikasih apa-apa loh waktu itu Sama? Iya Pak Isbe ya Iya Boro-boro bang Dapet bendera itu Iya Maksudnya kayak Pak Isbe bisa loh diginiin pintu mobilnya Maksudnya kan Inilah Oke Bukan carry Bukan carry Bukan carry Masa dia begini Kalau begini Kemungkinan ada sempetnya buka Cuman gak Udah kewak Warna poca-poca tadi Tidak 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 Yanti Masuk dulu Yanti Aduh Yanti Ya Tuhan Ini Bener-bener Ini privilege diundang ini Ketemu Yanti nih bang Ketemu Yanti Terima kasih Yanti 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 gue cinta banget sama lu Yanti Astagfirullah Dibayar gak apa-apa Sampai ketemu lo Yanti Eh Yanti Gue nunggu setahun Setahun ini di lemari gue Dari season 2 ya Iya Bener Bener Mudah-mudahan bang Pra sehat terus Biar lanjut ini Kalau gak nanya Rugi gue 80 ribu Bang Lah ya ampun setahun Di lemari gue ini Keren Keren banget Kepoto dulu Kepoto dulu Aduh Yanti Aduh Yanti saking malunya keluar aja Bang tolong bang Bang bantukan orang dalam Minta tanda tangannya Yanti bang Nanti gue pulang dengan tanda tangan bang Nanti dong bang Aduh Saksa Sama episode ini baru ini nih Orang prepare banget Gimiknya Ya Allah Belum bayaran dipotok ML Bagaimana diingetin lagi Yanti Yanti Tarah tangan dulu dong Yanti Tarah tangan dong Yanti Jangan malu Yanti Ayo Yanti Mana spidol 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 atau ada yang pulpen Spidol loh bang Spidol Lebih spidol Spidol dong Ntar Ngeleber ntar Enggak kok Yaudah Tebel ya itu ya Tebel ini happy weight Bahannya bagus banget Bahannya bagus Ayo Yanti Tolong dong Tanda tangan Tanda tangan Yanti Tanda tangan Yanti Tanda tangan Yanti Itu gak permanen Itu gak permanen Oh yang permanen Oh cari yang permanen Membuktikan cinta yang tiga gue permanen Waih Apa ini Yoi Ajin Gak tempore Pertanyaan gue Kapan lu bikin baju ini Enggak lu tau Lu bakal diundang disini Berapa minggu Atau berapa hari sebelum Berapa hari sebelum Berapa hari sebelum Langsung lu cari Tadi gue ngambil Tadi Ketiga hari yang lalu Baru jadi tadi Udah gue ambil Anjing Untung aja Anjing Untung gak on time tadi kan Tadi Langsung aja Aduh anjing Ya Allah Bro Temen-temen Temen-temen PWKawan Pasti seneng banget Lihat ini nih Ini baru serius nih temen-temen Lu semua cuma bacot dari komen Lihat Langsung bikin bajunya Gokil Gokil bro Modalnya ini berapa bro Modalnya berapa ini Kaos 63 Kaos 63 Kaosnya 63 Kaosnya 63 Ininya 20 20 Jadi kurang lebih hampir cepela Bagus Yanti Yanti Tolong ditanda tangan ini Yanti 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 Yantinya Yantinya geli Yanti Ayo dikit aja Yanti Tolong Yanti Masuk dikit Yanti Masuk dikit Yanti Biar mau pembenu dari bulan terbaik gue ya Masuk dikit Yanti Gisur sedikit Gisur sedikit Gisur sedikit Gisur sedikit Oh gini Nah yuk Ayo Nah tuh Ayo Ayo Yanti Boleh gaya Wah Jatuh tangan sama Yanti Hehehe 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 Gue pamit bang Udah Gue teman dari Hehehe 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 Belum Belum Hehehe Anjir Baru 17 menit Anjir Ya Allah Anjir Ya Allah Niat Anjir Sampai gue langsung Anjir Gila 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 Sasra Sasra Cuman gue yang punya ini di dunia bro Keren banget Aduh Ngabis pikir gue Wajar Diambil MLI ya Hehehe 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 Aduh Apalagi Tadi Zetak Tadi lagi nanya apa ya Hehehe SBY 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 itu kan Yenya kan Yanti Gak sempet ketemu Atau itu Enggak Gak sempet Yaudah lewat gitu aja Bahkan dulu kan SD aku kan orang tutwuri handa Yanni gitu kan Aku tutwuri handa Yanti Hehehe Hehehe Sangking Saya Seatunya lah Gitu deh Aduh Anjir Ya Allah Enggak ketemu Tapi lu keliatan kalo lu bocah nakal bro Enggak nampak Lu bandel lu mungkin SD pintar gitu Iya betul Tapi dulu lu kayaknya Setelah SD Mandel kayaknya ya Parah Lu pernah cabut sekolah cabut bimbel Cabut bimbel Ketawa nama nyokap Satu angkot Gua pernah ketahuan ngerokok dinaikin angkot Bukan gua naik angkot Gak nyokap Azim setolol-tololnya bang Gua bisa Cabut tuh Ada sebulan dua bulan tuh cabut Iya Aman nih selama ini aman Pokoknya Kelar Kan ada Kelas sore Kelas sore Kelar tuh jam 3 Nyampe rumah paling lama jam 4 lah Sudah Pulang Pulang jam 3 Biar nyampe rumah jam 4 Gak ketahuan Ternyata nyokap abis dari belanja Di pasar Ngelewatin warnet itu Otomatis dia pulang Angkot kan satu durutan kan Pulang tuh Tak-tak-tak naik Gini-gini aja Biasa kan Terus Ngeliat Dia ngeliat Dia ngeliat lu Ngeliat bang Disitu kok Emang anak kok gak akrab Emang aku kayak Dia split-slice bang Sama split-slice lu dua-duanya Kayak dalam hatinya Mampus Liat aja di rumah gitu bang Udah diem-dieman gitu bang Dikompor-komporin ini nih temennya emang aku Oh dia bareng temen ya Bareng kan Ibu-ibu ke pasar Bareng temen kan Kok gak dicakapin anakmu Kok gak dicakapin anakmu Kok gak diajak ngomong Iya-iya Kalau bisa jangan diajak ngomong Iya disitu bang Terus turun bareng Turun bak Melengos langsung Masuk ke kamar Melengos langsung Masuk ke kamar udah Diapain lu Disidang Ini bang apa Lu tau ini gak bang Pemukul tilam tau gak Tilamnya apa ya Apa Kasur Palembang gitu bang Oh Yang kayak raket Yang kayak raket Bener Itu mukul lu kemana Ke kepala lu Kepada Terus keluar depu tuh Gue akan gak hau Iya gak bang Abis itu tatoan tuh disini Itu anjing Oh lu tatoan Bukan Oh tatoan Gara-gara itu Membekas Gara-gara itu membekas Membekas bang Seminggu apa itu Seminggu itu Tatoan tuh Wah habis tuh disitu Itu gara-gara Ada anak Jakarta bang Anak Jakarta di Medan Iya dia pindahan dari Medan Eh pindahan dari Jakarta ke Medan Sudah pasti bandel dong Bandel Nah itu yang ngenalin aku Ke dota Jadi pulang sekolah biasanya kan Ya pulang aja gitu Ayo Sas main dota Oke Loh awalnya Biasa aja kan Loh lama-lama enak Pas aku ketagihan Eh dia tobat anjing Dia tobat Tinggal aku sendiri Tinggal aku sendiri Makin parah Makin parah Sampai nyolong duit Untuk itu ya SPP semua diambil Nyolong duit Bener Asli Nyolong duit semua Buat apa itu Buat bayar warnet Atau apa Warnet Warnet kan dulu pake malam Amal dulu beli ada voucher Lito namanya bang Voucher Lito Iya Pokoknya voucher ini kayak Sekarang anak-anak beli skin Oh beli skinnya Ini lu jadi lebih cepet gitu Progres Skinnya lebih jago gitu Jadi ngambil SPP tuh Ngambil SPP lu untuk itu aja Ngambil SPP Astaga Asli Dimana itu sekolah lu Apa Daerah Medan Medan kota Medan kota Pokoknya itu dulu Zaman warnet tuh bang dota Abang main warnet dulu enggak Sempet tapi Tapi dari mau keapang kayak Lebih ke Kalau aku warnet gaming kan Abang kayak warnet bokep kayaknya Tau enggak warnet bokep Ada enggak? Di tempat ku ada bang warnet bokep Emang iya Emang iya Emang mainnya Enggak ada gamenya Emang khusus bokep kan Iya kiri kanannya pejuk kering anjing Bangsa Bangsa Dalam hati gue Ada kaninnya Ada Sebelah biling kita tuh gini-gini Bener 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 Gara-gara itu lu pindah SMA Pindah SMA Ke Samosir Samosir Yoi Itu Samosir itu dari depan kampungan tuh gimana bro? Iya Danau Toba Danau Toba Iya Ke Danau Toba Ke Danau Toba Hore 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 Semua orang tau itu Lu pindah kesitu dipindahin sama orang tua lu Gara-gara tinggal kelas atau apa? Bandel aja Oh bandel aja Bandel biar aman lah gitu kan Yaudah Pindah kesana Disitu makin parah atau? Nah disitu Disitu lu ngokos atau saudara? Apa Rumah kakek? Rumah pung Rumah pung Nah jadi Disitu gua ini bang Disitu gua Baik jadinya Jadi anak baik lu disitu Gara-gara SMP itu Jadi gua hamin seminggu sebelum UN Hampir kena DO Anjir Kan dulu SMA Katolik bang Jadi itu yang penting Lu tolong gapapa tapi Absen lu aman Nah ini absen 2 bulan gak dateng Udah Mau di DO Nangis-nangis disitu Mama ku kan nangis-nangis Oh ini yang bikin nangis Udah Abis itu gak bandel lagi Gara-gara di tempat opung Opung pun keras Opung gak keras Jadi kayak Masa bandelnya kalo dibilang orang itu udah di SMP Jadi aku nakalnya di SMP bang Oh bisa berhenti waktu SMA ya SMA berhenti Nah kok gua enggak ya Makin parah makin parah Makin parah Nah SMP tuh makin bikin berhenti lagi Nakalnya SMP karena Pernah dituduh bapak sendiri merokok bang Dituduh bapak sendiri merokok? Merokok Padahal lu emang merokok? Enggak Kok bisa dia nuduh lu merokok? Karena kan Kan gua nongkrong sama siapa aja tuh bang Iya iya Bau rokok Bu rokok pulang Lu rokok dicium Karena di warnet mungkin ya Di warnet dicium Ngerokok Uh bapak-bapak patah kan Ngerokok kok ya Biar aku aja yang ngerokok di rumah ini katanya Gak ada aku ngerokok pak Gak ada Gak ada Disuruh ngaku bang Akhirnya Ini bapak Lu tidak melakukan itu Dipaksa ngaku Dipaksa ngaku Gak ngerokok aja Mampus Apalagi bener ngerokok Disitu trauma bang Sampai sekarang gak ngerokok Sampai sekarang gak ngerokok? Oke bandelnya yang lain aja Lu gak ngerokok ya? Sampai sekarang kan abang tau Dia meli dimana gak pernah ngerokok Ya tapi ini ya Apa ya? Keroke Keroke kan Keroke di nul pista Ini keringat kena lighting ya Takutnya kan Takutnya kan Takutnya Ini bagus Godok Godok Bagus 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 ini ya Ini bikin keringatan Ini bikin panas tuh agak 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 terlalu terang Bener Kayak cahaya liah itu nih kan Bagus Bagus Di depok tuh Di depok tuh ya Bener Emang di depok banyak berita aneh-aneh sih bro Asli Tapi gue cinta depok sih Dengan segala keanehan Kacau Dengan segala keanehan cerita lu juga Iya bang Itu pokoknya SMP tuh udah masa kebandelan Akulah gitu Jadi kalo orang mungkin SMA Apa kuliah gitu kan Ketemu Apa Temen-temen yang begitu duit Sekarang gak Makanya kayak Sekarang ibaratnya bisa beli Satu slop rokok Kayak gak kepikiran Iya Kayak lu punya duit 50 juta Bukan mau pengen beli rokok Malah pengen beli Vespa Anjing Apple tuh Apple sekali tuh Rokos satu slop ke Vespa Gue bridgingin aja Yoi bagus Bagus Bridgingnya the best emang Jadi gimana Jadi beli Vespa Jadi Jadi atau gak Gue di DM-in bang waktu itu Dua tiga hari yang lalu lah kan DM-in Masuk ke kolom Bikin konten Komennya bukan Keren api Bukan apa Jadi bro Beli Vespa Ini si anjing tau dari mana Gitu kan Sampai gue kepoin bang Iya Oh siapa tau ini sodara gue Atau apa gitu Gak ada Gak follow sama sekali ternyata Udah Buka beranda ternyata Dibahas di tua kreasi Bangsa 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 Muslim Gue juga gak nge Kalau lu emang Sampai sharing ke dia Salah orang Salah orang Sharing ke Bang Muslim Salah orang Gak salah sih Tapi kan ya emang Bang Muslim lebih baru keluarga Dia pengen yang kayak Ya udah lu Yang aman-aman aja gitu Harusnya kan Lu nanya gini Gue punya duit 50 juta Milih Vespa Atau Deketin cewek Kalau itu Kiki sama Musdalipa Gimana kabar Udah duluan sama orang lain Asli Gak duluan Tapi berita itu bener Coba jujur Coba jujur Kalau Musdalipa Emang iya Emang lu deketin dulu Bukan Kalau gak enak sih jadinya Gak apa-apa Itu kan cerita lama Kalau cerita dia kan Cerita Apos itu Jadi Dia yang awalnya ini Dia yang awalnya Oh deketin Kalau itu gue percaya Karena kan kristen Dia yang awalnya deketin Bukannya ini kan Karena Apa ini kristen bang nih Maksudnya cari yang pasti-pasti aja Maksudnya yang seagama gitu Tempoknya tinggi banget kan Jadi gak kepikiran dulu Cewek muslim Yang deketin yaudah Akhirnya Aduh karena muslim Enggak lah Gitu Akhirnya dia ketemu di N.I.O.Y Iya 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 Pas Kiki tuh kan Dia muslim tapi gede Ayo iya Maksudnya Semangatnya untuk Semangat untuk Ini lho Open mic Open mic Gede tawanya Tawanya Dia kalau nge-punch kan Korporat ketawa semua Ya karena tawanya gede Ayo lah Ayo gitu Bener Emang tawanya Musa Daripa gak gede waktu itu Bajunya yang gede Oversize kan Tampilannya kan hijab-hijab Oversize Tapi lu pernah kerja di TV juga kan Pernah bang Pernah Dimana itu Bagian apa lu Di daerah tendensi nih Bagian kurang lebih Bagian event kreatif lah Event kreatif Bukan di dalam lu berarti Di luar Jadi tuh kerjanya itu Ke I.O Bukan Hampir Tapi di TV nya Kayak gitu lah kurang lebih Di e-weekend Jadi kayak misalnya Misalnya klien kita itu Misalnya Sido muncul bang Bikin gathering Atau awards Sido muncul BCA Nah itu yang kita yang ngegarap Kayak Kita Mereka mau Gestarnya siapa Marcel Siaan Marcel Widianto Belum bisa ditulis Belum 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 dia masih duduk di bawah Hari-hari siang lain tuh Bener 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 Pulang jadi penonton bayaran Bukan langsung balik Anjilu Orang mati-tidur dia Jemput lon Iya kan bang Iya betul Betul Itu tuh Berapa lama lu disitu Satu tahun setengah lah Satu tahun setengah Karena dulu bang Ini bang Gak dipunggir ya kan Dulu dream job kan Kayak Itu Net TV Di TV gitu Pas masuk Ya ampun Gedean nge-grep Gajinya gedean nge-grep bangsa Keren di bajunya doang Keren di bajunya Uniform 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 Setahun itu Setahun setengah Cukup Maksudnya Cukup lama ya Lumayan bang Iya kan disitu Karena Gimana ya Sambil nyari-nyari juga Belum dapet Akhirnya dapet setelah Satu setengah tahun Tapi tetap itu bang Setahun setengah tuh kan Fokusnya itu Setahun doang Setahun ya tau bang Jam kerja Pakai Apa Komputer kantor Buka line job street Ini padahal di kantor nih Pakai aset kantor Internetnya Aku mencari lewongan Bagus Lu bisa di luar Lanjut nih Warnir pake laptop sendiri Enggak Ini jam kerja tuh Harir pelay Setelah itu lu kerja di mana Setelah itu kerja di Startup Oh startup Udah startup tuh Disitu Disitu udah lumayan Fleksibel Udah lumayan fleksibel Jadi udah bisa bikin Konten-konten Karena kan disitu Jamnya Enggak harus terpaku kan Setelah itu baru lu Tinggalin Kerjaan itu Gara-gara stand up atau apa Gue tinggalin kerjaan itu Gara-gara Iya kurang lebih Kurang lebih Gara-gara stand up kan Stand up Fokus Setelah itu lu menghilang Dari dunia stand up Gue liat bro Ngilang bang Karena Ya itu fokus di Startup itu Fokus lagi lu disitu Ada 2 tahun kali gue disitu 2 tahun lu Fokus disitu Tapi kan lu Ninggalin kerjaan itu lagi Gara-gara tiktok Baru ini Baru ini Ninggalin fokus Fokus di Bulan Maret kemarin Bulan Maret kemarin Dulu tinggalin tuh Tinggalin Gara-gara Oke nih kayaknya Pekerjaan ini Bukan oke bang Kayak Loh Biasanya sebulan kok Sekali konten Iya Gak-gak Bener itu Jujur itu Komedian Kalau dia bercandanya Kayak jujur Gitu Emang asli itu bro Gak ada gitu Anjing Ah ngeselin lu gitu Emang ngeselin nih orang Iya gara-gara itu Apa Setengah-setengah kan Dua-duanya kan Terus kayak harus milih Salah satu Tapi ngebantu banget bang Kantorku kemarin Di saat temen-temen Pandemi kemarin Tidak ada job Tidak ada panggungan Saya bulanan lancar Iya gak bang Disitu ngebantu banget Kantor gitu Jadi pas udah Bareng Oja ya Waktu itu Bareng Oja Bareng Oja Akhirnya Ada STMJ STMJ? Oke siap Subscriber tanya Mari jawab Siap Wih tiktok banget Sustra S kan S nya Bukan silalahi bang Apa? Slebew Tiktok Oke STMJ subscriber tanya Mari jawab Dari Aditya Fikra 17 Momen terkocak selama di Apa bang? Ini apa ya? Di KPNJ bang Usu Universitas Utara Tapi yang itunya Oke Lu kuliah berarti di Medan? Di Medan Terkocak apa ya? Terkocak tuh Wah ini Aduh Gak enak lagi Ceritakan Ceritakan Di BWK ini harus Diceritakan Ini boleh diganti gak Kampusnya bang? Soalnya ini Ada hubungannya Jadi Momen terkocak selama di kampus Apa gak bang? Boleh gak nanti bang? Momen terkocak selama di kampus Apa bang? Itu dia Aman Masa nya kan gak enak kan Luar bahas kampus kan Jadi Momen terkocak di kampus Apa? Udah lulus lama sih Cuman takut dihiniin lagi Gak gak Itu bisa di Bisa ya Bisa Momen terkocak selama di kampus ya Editor ini ganti kampus loh Di kampus Jangan sampe dia malu Kalo malu disini nih Kepalanya gede Itu dia Coba coba Deng gitu Coba gedein pala Deng Kecilin lagi Deng Ntar kita liat tayangan ya Anjir Apa? Yang terkocak Momen terkocak selama di kampus Itu apa? Kan Gue tuh masuk jurusan akuntansi bang Itu gara-gara Nyokap punya adek Adeknya Kerja di mandiri lah Kerja di mandiri? Di sini di Jakarta Di Jakarta Itu kayak udahmu aja Udah itu kayak Paman mula gitu Kerjanya bagus Rapi segala macem Pake Gatsby Kan itu kan Kan ada breeze Anjir Yang kalo kena matahari Kena matahari kita warna biru Udah disuruh Untuk jadi bank Minimal jurusan apa? Akuntansi atau main jam Gitu kan Akuntansi Udah lulus Jadi kuliah itu Karena kemauan orang tua Jurusan itu bang Lu sebenernya gak mau disini? Gak mau Kemauan lu sebenernya gimana? Kemauan gue ya di Gimana ya? Dibilang ya seni-seni gitu Atau sastra Inggris lah gitu Oh sabar kayaknya gue Iya bener Sastra Inggris Sastra Inggris Simple past tense gimana ininya? My teacher Loh Tiap kampus beda pelajaran Oke sorry Jangan diremehin Beda kurikulum Apa tadi? Simple past tense Ah gitu Beda kurikulum Oh iya soal maaf 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 itu Lanjut Apa? Simple past tense itu apa? Sastra Inggris Ngambil ATM BC Ketika bahasa Inggris diulang anjir Harus bahasa Indonesia Harus bahasa Indonesia Harus bahasa Indonesia Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Kemencat kemencat Diwalikin Bener lagi Tapi ngasih sastra Inggris bang Dulu karena Aku SMA tuh pernah jadi Apa? Mentor Oh Lain sebahasa Inggris jago Jadi mentor tuh Oh oke Jadi pengen bahasa Inggris Cuman kata orang tua udah Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa? Udah di bank aja Dia pikir kayak Nanti ke Jakarta Udah Udah ada pamanmu Udah tinggal dimasukin gitu Yoi Ternyata Paman saya Mio 2007 nya masih kredit Dia hanya melihat di Jakarta Dia belum pernah kesini Ternyata ya Itu dulu Pas-pasan Yaudah akhirnya Gak Pokoknya pas kuliah itu Tolol lah bang istilahnya Tolol Nah cari Cara carinya Untuk aman itu Ya kayak gini Misalnya Ngeledekin temen Apa Bercanda-becanda Oke Nyontek dong Nyontek dong Gitu Bertahan hidup Selama di kampus gitu Di kampus ya Di kampus Mana lu gak terlalu paham Gak terlalu paham Karena ngejurnal-ngejurnal Nah Sampai pada satu masa Ujian akhir bang Ujian akhir gimana? Ujian akhir kan Sendiri-sendiri duduknya Oke Gak ada lagi nih temen yang bisa diminta tolong Wah kesitu leher juga Gak sepanjang Bener Kalau sini harus pake kamera netgeo tuh Yang putih gede Yang putih gede Yang putih gede Segede ini nih bro Bener Tolol ya bang Maksudnya tinggal bawa hp ya Daripada bawa kamera gede Ya itu Wah gak ada ini bang Sementara ini Harus Bagus Biar bisa lulus Kan gak mau Udah bosen lah kuliah bang Tau kan Kek mana Kuliah yang penting lulus Orang tua seneng Udah Malemnya Eh sore lah sore Nyelinap ke Ruang dosen Anjir Lu curi Soal Gue ambil soal Itu Itu solo atau Bergeng gitu? Solo traveling Solo traveling Solo traveling Gukil Gukil Takutnya nanti kalau ada yang ini kan Ngasih tau Cepu Cepu Solo traveling Udah nyelinap tuh bang Masuk Kebuka Masuk 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 Udah ngambil Ambil itu Aku ambil satu Aku ambil satu Aku ambil satu Jadi belum ada hp Belum canggih Belum bisa di poten Ambil satu Makanya besoknya kayak Maaf ya ntar ibu ambil Ini kurang satu Nah itu aku yang ambil Itu aku yang ambil Itu aku yang ambil Karena ada kan Nanti saya ambil dulu Itu aku yang ambil Ambil bang Disitu baru Baru Googlein dulu kan Masih pake Samsung J7 Prime Udah disitu bang Dapet Dapet Tau gak bang Trend tiktok yang kayak Pelajaran tuh masih 30 menit lagi kan I did it Setengah jam sebelum Setengah jam sebelum udah keluar Orang kaget dong Kok si tolol ini bisa Langsung ini Bagus Bagus Ini si dosennya gak ngecuriga Gak tau bang Gak tau Bodoh amat Oh dia masih nyari ya Dosennya kan ini bang Bukan dosen mata pelajaran itu Misalnya ini Misalnya akutansi syariah Nah yang jaga itu bukan Dosen mata pelajaran itu Yang jaga misalnya dosen bahasa inggris Gitu kan biasanya Jadi kan Mungkin dosen bahasa inggris gak tau Kalau saya ini tolol Di akutansi syariah Setahunya lu Bagus di bahasa inggris Jadi kan maju set Udah Gitu bang Bagus Jadi buat kuliahnya di Geser Cita-cita jadi pendeta Ingin direalisasikan Atau gak Dari Fan jurnal Fan jurnal Lu emang pernah pengen jadi pendeta? Pernah bang Pernah banget Gokil Jadi itu SD itu kan kayak Ngeliat Ya itulah bang Akhirnya milih stand up comedy Mungkin karena itu Karena dia juga Monolog Sendiri monolog Cuman kayak mau pendeta Ahalak minus kan Gak bisa nih kayaknya Cari cara lain nih Karena dulu di Gereja gue tuh Pendetanya kocak bang Pendetanya kocak deh gimana nih Ada set up premise Pansland ya gitu Serius Oh sama kayak Abdul Somad Gitu Kayak gitu Iya Abdul Somad ya Iya iya Kayak ustad yang kocak Ustad Ustad Maksud gue Kan kocak gitu Abdul Somad kan kocak kan Ini kan versi pendetanya Itu apa itu Pendeta Kalau ini Abdul Kofientel Maksud gue barusan Dicerna dulu teman-teman Maksud gue Kalau di agama gue Ada Abdul Somad Maksudnya jelas Yang dia jelasin itu Masuk ke kita Ilmunya banyak Bener Dibungkus dengan komedi Oke man Ini Wikibedia kasih Abdul Somad yang terbaik-terbaik ya nanti Iya iya Oke terus Jadi pendeta kan kocak banget Di pendeta Jadi bikin orang semua Apa Pengen Gereja lagi Gereja lagi Karena dia yang Yang kotba Jadi kayak Kita tuh Ibadah gak ngantuk bang Iya Gak ngantuk Masuk masuk ke otak Tenang Tapi tetap ketawa Bener General Alkitab kan Ya maksudnya Kalau gue kan gak bisa diapa-apain Iya bener Beda kita ya Silahkan saya serah aja teman-teman Terus Gitu Jadi kocak banget Jadi pengen Jadi pengen lu kayak gitu One day pengen jadi pendeta Gitu Nah itu Itu pikiran SD Masih jernih Masih berbandel Udah Pas udah masuk SMA Kurungkan saya cita-cita itu Langsung tuh Langsung tuh Gak bisa lagi Tapi disini lu sering ke gereja gak bro Apa? Apa? Itu menambah Kalau ditanya terus langsung apa Itu dia Ingin berbohong Betul sekali Lu sering ke gereja gak? Apa? Pengen jawab ya Tapi terakhir 2 tahun yang lalu Udah jarang bang Apalagi gara-gara pandemi Yang kemarin Kesan Kan bisa zoom Belum premium Takut nanti kan menit 15 Keputus Akhirnya itu bang Terealisasi ini Apa? Adik gue yang pendeta Oh adik lu pendeta? Jadi Lu berapa orang bersaudara? Empat Berempat Adik yang nomor 3 Udah lulus Lu anak berapa? Tahun ini Anak pertama Adik yang ini Ibaratnya Gue gak bisa kuliah pendeta Dia yang Ibaratnya Gue kuliahin pendeta Yoi Jadi gak hanya ini bercanda Lu bisa nyekolahin adilu Untuk jadi pendeta Pendeta Mantap Geser Masih ada Dari Daud Alawiah Gitu Kok dia foto sama mamat sekarang? Anjing Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Enggak Jadi dia ini sering emang Banget nanya Oke Disini kemarin Dia pake sweater gue Sweeter pacapari Merchandise gue Maksud gue Dia siapa ini? Kok dia bisa-bisa foto sama mamat? Terus kemarin dia pake sweater gue Gokil Terus mamatnya senyum lagi Mamatnya senyum loh? Kalau gini kan Goblok Goblok Banak 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 Mamat gini goblok Kalau gini Jangan digiti Bukan Kalau dia jari gini Sebelumnya Itu klarifikasi apa vlog panjang banget? Panjang-panjang rumah bagus Pertanyaannya Oke lah Bang Daud Terima kasih Bang Daud ya Tutor dapet orderan si Sky dong bang? Ini sampe sekarang bang Masih banyak yang mention Dan percaya kalau gue gojek beneran Kok gitu sih? Kok gitu? Gue diantara banyak medicine nih Lu kan emang suka jemput dia Ngancer dia Gitu kan? Enggak dong Enggak Ini karena acara ini kemarin Eh Anjing Terus Tete kisut Tete kisut Tete kisut Iya tapi emang iya pernah? Enggak pernah Terus kenapa ada berita ini? Yang itu Gue bikin video yang itu Gue pake jaket gojek Helm Kayak Gue adalah gojek yang paling beruntung Di muka bumi guys Oh gitu Dari konten Bener Buat apa lu gacor Buat apa lu ini Kalau lu belum pernah dapet orderan ke Asis Kain Kalau digituin sama dia Oh konten Konten Terabis itu baru asli Kan kita gak tau Matin dulu mau apa sih story travelokan Kalau aku dicek hp kawan takut Bang Pres kan kadang suka Aman aman aku Ntar ketahuan di pop kan gak enak Ternyata Ternyata konten doang Konten doang bang Jadi ini acara kalau abang tau Gibah gofar Gopar Iya Nah di Indonesia in the sky Ada sih si Skye Baru pulang dari close the door Iya Yang lain pada foto tuh bang Iya Pada foto Pada foto Ada coki juga disitu Coki foto biasa banget gitu Masuk lah Otak konten saya bang Masa foto biasa banget Cari tuh ke depan tuh bang Ada ojol gak ada ojol Anjing gak ada ojol Nedu gitu kan Gue order tuh bang Order Lu sampe order Gue order bang Gue order Lu emang manusia terniat ya Gue order Di kepala ada PWK Itu ya di Anjing sastra Lu order Gue order bang Gue order cuman 1 kilo tuh kan Aduh ya Allah Datang saat Pake helm mas Gak usah pake helm Tapi buka bajunya bang Buka jaketnya bang Dia bingung Bang tunggu bentar ya Buka jaketnya bang Sudah Dia lulusin the sky bar kan Gue masuk tuh bang Orang gak pernah Pada ketawa semua bang anjing Kasih sky dengan Gue coba jakan Dia aja gini Anting anjing Bang covernya anjing Anjing nih Tolol Tolol Baru Bikin lah konten itu Numpang ke depan yuk Minta foto Amat konten Udah Kayak gitu Anjir Terus si gojek itu gimana Apanya Udah lu biarin aja dia Lu kasih lagi Terus gak lu kasih tips Enggak Cuman kan seneng deh bang Maksudnya jalan Bentar udah langsung Dapat ini ya Dapat itu lah Oke Niat Niat ya Allah Gue nyari gak ada Soalnya Anjing Kepikiran mau order Ya demi order Tau bang Pertama kali gue tanya Oke mas saya otw Kata dia kan Kalo orang lain kan Jawabnya Oke mas ditunggu Kalo gue gak Mas lengkap kan Gojek dan helmnya Takunnya dapet ojol yang gak lengkap Filmnya KYT kan gak Gak woks konten gue Gak woks konten Bajunya cuma hijau doang Itu iya Kadang malah Jacket maksim anjing Enggak gak Gue cari yang gojek Gue pastiin tuh bang Lengkap kok kak Mungkin pikiran ojek ini Wah ini Penumpang SJW nih Yang harus Lengkap nih Ternyata tidak Buat konten doang Buat konten Oke Geser Dari Riri Fatul Bang Sastra Kenapa mau masuk MLI Nah pas banget profil dia bingung Bingung Hahaha Iya Bikin kita juga bingung ya Kenapa Lu mau masuk MLI Itu pertanyaannya tuh Kenapa mau masuk MLI Karena Apa ya bang ya Ini jawaban serius ya mungkin ya Karena Sastra S kan S nya Sat Tuh bukan jawaban serius Bukan Lai Kenapa Pengen ini bang Pengen Kan ini baru pertama kali aku masuk manajemen bang Oh sebelumnya gak pernah Sebelumnya gak Waktu di Suca Indosiar juga gak masuk manajemen Iya Karena kan ejakulasi kan Keluarnya cepet gitu Iya Iya Ejakulasi tuh ya Keluarnya cepet Jadi gak dianggap tuh sama manajemen kan Paling 10 besar doang kan Yang dianggap manajemen kan Udah Gak dianggap anjing sendiri terus tuh Sampai titiknya itu kan Ya gara-gara konten segala macem Akhirnya Dilirik Yaudah Ini ibaratnya kayak Impian dari dulu gitu kan Ibaratnya kayak Pengen masuk manajemen gitu Iya Dan yang nawarin MLE gitu Siapa yang nawarin waktu itu? Apa? Apa? Yang nawarin gue Bang Adri? Enggak Bang Muslim Oh Muslim Bang Muslim Oke Bang Muslim yang nawarin Yaudah Bang Muslim Sas Bang Muslim langsung Bro Ente mau masuk MLE Itu langsung kan Di DM tuh kan Masih taping Dalam bilang iya Langsung Gue Iain tuh Iain Tapi disitu sempat kayak Kepending 2 minggu atau 3 minggu gitu bang Kenapa? Bang Muslim kan Abis itu langsung ke Thailand Oh Ke Thailand Waktu yang Thailand tuh belum ya? Thailand tuh belum Makanya Tapi poster lu udah kan? Belum Gue setelah itu Setelah itu Nah setelah itu baru Bang Muslim sibuk disana Tapi pas masih mereka di Thailand tuh Bang Adri yang follow up lagi Nah Bang Adri yang Follow up Oke udah Jadi tanda tangan segala macam ke Bang Adri Oh Yoi Bertahanlah di MLE Bertahan di MLE Oke Gitu Udah 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 Keser Dede Dede Siapa tau di H&M H&M ini Tanah baru H-nya double Aduh Terus Niat ikut suci Ada bang Niat banget Niat banget Tahun depan kalau seandainya ada lagi Kayaknya tahun depan Jujur Bang Ini jujur aja buka-bukanya Tahun ini gue mau ikut suci Bang Hmm Masuk Bonar Eh Maaf gak dulu Karena di otak udah Bonar yang juara Udah Kan Pernah suci Bang Ejakulasi keluar cepat Masang masuk suci Ejakulasi juga Gara-gara Bonar lu mikir Iya Bang Mikir Bonar kan Kayak Sesam Ibaratnya kayak Udah Udah Juara satunya udah Ketahuan deh buat apa gitu Ternyata Ternyata Kenapa saya gak ikut Tahun ini harusnya Ternyata yang juara Orang deret Hahaha Bener Betul Artinya itu Bang Ikut tahun ini Karena Ilham ikut kan Iya betul Masuk komunitas Segala macem Karena pengennya Kan Jatah tinggal suci Bang Iya iya Suca udah Suci ini minimal Lima besar lah gitu Terbaik gitu Udah Akhirnya ikutnya nanti tahun depan gitu Tahun depan ya Bener Suci masih ada lagi gak Masih ada suci Tahun depan Ada Ada Kayaknya ya Nah itu tuh bro Cuman gak tau Ntar tiba-tiba tahun depan ikut Bang Wawan Cikuk Kayaknya Aduh Ikut aja dulu Ikut aja dulu Kenapa lu harus liat Oh siap Itu pasti akan juara Bonar Iya sih Bener-bener Makanya Gue malah mikir awalnya Bonar yang juara Sama Bang Sama Gue juga kayak Udah ini tahunnya Bonar Udah ikut dia Udah gue ikut tahun depannya aja Jatahnya tahun depan Menurut gue ya Di suci itu Kalau sudah ada di gembar-gembor Dari awal ini akan juara Itu biasanya gak bakal juara Itu ya Cuma baru satu yang bisa sukses kayak gitu Ridwan Remen Oke Iya-iya Nah itu dari awal gue udah tau kalau dia bakal juara Di Dimana suci tiga siapa gitu Suci empat gue malah Wah si Pras Si Pras Oh abang ya suci empat ya Bener-bener Bener-bener Jadi yaudah main aja Bener-bener Makanya cukup rambut dia Ini gerak banget di panggung suci Bukan Oh si Pras gondrong lagi Oh iya-iya Biar gak ini Bener Tahun depan Harus ikut tahun depan Ya tahun depan ya Keser Keser lagi Hal yang paling memalukan yang pernah Bang Sastra lakukan dari KXPIN Oke Hal yang paling memalukan yang pernah Memalukan Memalukan ya Apa ya Standar-standar Ini paling ya Apa Kos kaki salah gitu Paling gitu doang Iya kos kakinya biru satu satu putih Itu biasa Balik apa ya Memalukan tuh kayak Geralt Lomba coli Diawasitnya Aduh anjing 2, 3, 2, 1 KOTOK Oke Ngomong coli Aku bukan coli Apa Bukan lo mau coli Iya bagus Ke gap coli bang Sama kayak gue Ke gap coli kayak Gue gini kan kayak Di rumah Emak gue kan TV cuma satu kan Emak gue Coli gimana Ruang tamu Emak kan ada warung di depan tuh Tiduran berdiri Berdiri gitu konsep Hari Kamis tuh hari Kamis Lu ingat harinya Ini kan hari Kamis Kok ada upacara bendera Gak gue anjing 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 Bang Malu banget bang Anjing Lu style CD nya gitu Bukan Ya Allah bang Dulu mak Ngaceng liat Di Bangdut Bangdut Joket masih jauh Masih jauh tuh Lu sambil joket juga Anjing Kocak Aduh ya Allah Nah itu memalukan sih Memalukan bang Ketahuan Ibu sendiri Rumah lu heboh Lagu ini Untuk Anjing Ini bukan coli bang Ternyata juga coli Tapi ini bang Kalau coli kan gak berantakan Itu gue Spray gue Kenapa Cet-cet-cet Terus mau keluar Gue tahan pakai kuluk Aduh 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 Lu gak sunat sampai seumur ini Cool Plus panjang ini Aduh 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 Lu giniin lu Aduh 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 Anjing rusak Aduh Aduh Lu Geser Dari You're for Cortina Lu ngerasa pansos ke Oza gak sih bang? Tentu Mampus 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 lu Iya dong Iya lah Dia mungkin ngaruk gue Gimana gini bang kuras Udah lepasin aja Ya memang Ya mau gimana tuh Emang anjing Dia mau nyindir lu Terus orangnya jujur Mau gimana ngomongin gimana Dan terbukti sukses ya Sukses bang Bener Sekarang bareng-bareng di MLI Bareng-bareng di MLI Ya betul Jadi Ya sebenernya bukan pansos ya Kalau pansos lu kan lu tidak berkarya Tapi lu panjat terus lu sama-sama berkarya Bener Yang paling malas ini bang Kayak Ada juga yang Ikut konten juga Gitu Dia nginti-nginti gitu Cuma kan bedanya kayak Ya itu Maksudnya Rezekinya beda gitu Iya Maksudnya ada juga kan yang bikin Misalnya Ikut apa Pansos sama orang Tapi Enggak semuanya bisa naik langsung kan Betul Betul Jadinya kontroversi doang biasanya Kalau lu kan udah Bareng-bareng sama Ke Singapura ya Iya Nah Tuh Berarti kan bukan pansos dia Bener Lebih nemenin ya Betul Betul Lu waktu di Singapura ngapain waktu itu bro Singapura Kita nonton Green Day bang Wee Do you ever feel Too wisdom to me wine Itu mocok ya barusan deh Enggak 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 Lu liat Green Day sang ya gimana lu Enggak Do wanna be American idiot Dada 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 Yoi Kalau musikon Green Day bang Kalau bangku rasanya Green Leaf Woi Hijau daun Pas Emang ini aku seneng gua Suara gendang syuling bambu Gimana Gimana Sini aku masih sendiri Pas Itu tuh Gua akan nonton dia Di Singapura ntar Dede nama vokalisnya Apa Dede Dede ya Orang Sumatra Sumatra ya barat ya Gokeh Gak tau Timur utara gua gak tau Iya Iya Irfan Dolesa Gimana hubungan sama Okirenga Lancar Kan kemarin kita anak-anak sekolah Emang Emang ada apa Enggak ada Gue gak tau Gara-gara ini bang Kan Apa ibaratnya gua Yang di bang Ganguin neneng dulu Bukan Gak sempet Gak sempet Gak sempet Gak sempet bahasanya Gak sempet lagi bahasanya Kan cari yang Gede semangatnya Gede semangatnya Dan gede tawanya Gede tawanya Oke terus Bener Kayaknya ada orang Bali mulu gua kan Oh Ih gede Ini mungkin ini penonton ini bang Kurang lebih ini kayak penonton Komtung juga Kan Komtung itu Mega Terus yang Oki Yang bang Oki itu gara-gara Ada acara Semua yang pernah digibahin di Komtung Ngerosting Si penggibahnya Iya Ngerosting Arya Iya Nah disitu Ya mungkin aku Agak kurang lah ngerostingnya Udah bang Oki bilang kayak Kayak gini caranya ngerosting Gitu Jadi kayak aku disitu Ya emang Ya mungkin kurang aja Jadi kurang Dalem ngerosting bang Arya Karena Segan juga lah kan Kayak Belum sedekat itu Dan senior Jadi kayak masih ada ini ya Dan Gak enaknya jadi penampil pertama gitu bang Gak punya Apa ya dibilang Apa ya Ya lu gak bisa ngegambar Gak bisa ngegambar Dan gak Misalnya Duluan orang lain nih Gue Oh pantelannya sedalam ini masih oke nih Gitu Nih itu kayak Ntar gue follow dia kan seperti ini gitu Nah gue Nampil awal dan Ya eskalasi gue segini Udah kena eskalnya Ini kan masalah di perstenapan goa Iya iya Bukan masalah pribadi Engga Oh gue kiranya udah masalah pribadi Medan sama Medan Waktu ya Linggulingan tuh Geser Hal yang paling menyedihkan saat bersama pacar atau mantan Nah Hal yang paling menyedihkan Lu udah punya pacar belum? Sekarang Sekarang belum Hmm Iya Tapi pinggir-pinggir banyak Enggak lah Gak bisa dia kalau udah gini nih Panik dia bener saja Apa itu? Dimatiin Nanti ya di Oyo Nelfor mintanya di Oyo Lumayan banget 75 ribu kan Tapi sabonnya kayaknya enak bulat anjing Gak ada yang merendah Kalau udah masuk ML itu biasanya bintang 4, bintang 5 tuh Orang punya 50 juta mau beli pesepan Menyadikan sama mantan Oh pernah bang Bukan ditinggal nikah Ditinggal Gue pengen serius nih sama nih orang nih Tahun 2020 kemarin Pengen serius Udah seagama Sesuku Sama frekuensinya Satu suku? Oh bukan semarga Satu suku dia marga yang lain Sesuku, sefrekuensi Sama-sama suka doki dan juga Oh anjing, anjing, anjing Maksudnya anjing Sama-sama suka doki Anjing Kan kita sering ke ini Ke omopak Bobo anjing lah Bagus Gitu kan Udah Udah mau nikah tuh bang Kayak Gue tuh pengen kayak Udah gue sama dia mau 2, 3, 4 tahun Tapi ujungnya sama dia Pacarannya lama tapi sama dia Nggak mau sama yang lain lagi Iya, iya, iya Nanti LDR ibaratnya gini bang Kayak LDR Nah gini contoh Di LDR Yang aku sama Pras kita anggap Aku sama Pras ya Dan Pras ini kata dia temen dia Temen dari kecil Dan gue kan nggak posisi bang Lu lebih kenal Pras daripada gue Oke, nggak apa-apa lu main Main, main, main Ternyata itu bang Mungkin karena Love language dia physical touch Kan kalau gue sekali seminggu doang Apa hatinya itu? Disentuh sange Tapi Love language physical touch Kalau maksudnya kan gitu kan Gue sebenernya paham Biar pansenernya di dia aja Gitu bang Jadi kayak Gue ketemu dia paling sekali seminggu Nah sementara sama si Pras ini Tiap hari Karena rumahnya selangka doang Gitu Aku nge-fe sama dia ya Aku ngebar sama dia ya Oke yang oke yang gitu Udah Ternyata Ternyata Putus lah Putus Putus Dia Wah nyari kesalahan Putus Putus Besokan yang mosting sama lu Jadian Berarti lu selama kita Pacaran dan lu izin Lu udah ada main sama Pras Sudah membangun sesuatu Sudah membangun chemistry Iya Dan si Pras ini Mungkin juga di belakang lu Dia Jangan sama sastra Itu kayak nyanjing Bener Kulubnya jelek Bener Bener Itu titit apa Wibu pake hoodie Iya Aduh Tepuk tangan Buat sastra Luar biasa Hari ini Wow Aduh capek Gue capek Gue capek Masa terakhir Gue gak nyangka Ini episode Menurut gue Paling Menyenangkan ya Lu pake baju Yanti Sampai bikin itu Terus PWK Apa segala macem Lu bawa minuman Sendiri Makanya gue pengen ngasih hadiah Buat lu Ini merchandise dari Khas Kreatif Wih Sini dia Terima kasih Ini merchandise dari Khas Kreatif Profisial March Temen-temen Bisa langsung beli juga Disini temen-temen Silahkan Di Tokoyanti Namanya Ada juga di Tokopedia Ada di Shopee Kalian juga Kalau mau dianterin langsung Sama Yanti Ini harganya 150 Kalau Yanti yang nganterin langsung Itu harganya 2 juta 2 juta 250 Yes Kalau sudah Kalau sudah Bekasi kesananya lagi Itu 4 juta 4 juta Karena bensinnya Yanti itu Shell Shell V power Dan khusus hari ini juga bang Ini gua lelang 10 juta di awal 10 juta Nebit di awal 10 juta Harga paling tinggi gua lepas Harga paling tinggi gua lepas Langsung 10 juta Langsung Kita lihat nih Strata subscribernya khas Seperti apa Nah Bener Langsung dikasih Bener Siapa tau yang mau beli Pak Daud Terima kasih Terima kasih Bang Pras Terima kasih Asperatif Makin sukses Ada ga show terdekat lu? Show terdekat Ada bang Nanti buat yang temen-temen di Makassar Sampai ketemu Opener Bang Coki Oh opener Coki Opener Bang Coki Sama nanti ada Di komedi jangkis Di Lucy juga Sama anak-anak si Aldi Jadong Aldi Jadong Sama Duto Oh oke Kalau untuk show spesial lu sendiri Kayaknya mudah-mudahan tahun depan Mudah-mudahan tahun depan Gokil Kita doakan Dan kita akan beli tiketnya temen-temen Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di Sastra Mantap Sehat selalu Dan buat temen-temen Jangan lupa subscribe Like dan share Dan siapa lagi yang harus kita undang Nih Sastra Udah kita undang Dan sukses merebut hati hanti Ga tau juga Love you hanti Love you hanti Hanti gini Dimas kok Menurutnya anjing Anjing Sampai bertemu lagi PW kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh